Hai beberapa waktu lalu ada beberapa komenan dari kalian nanya Bang gimana sih cara ngilangin suara keyboard saat kita recording menggunakan OBS atau live streaming menggunakan OBS Oke di episode ini kita akan membahas noise gate cek bisa noise gate apa itu noise gate ya sesuai namanya yaitu noise gate gerbang noise jadi kita akan ngasih threshold dimana suara itu nggak boleh masuk Oke sisanya boleh masuk itu adalah noise gate kalau di episode kemarin kan kita sudah membahas noise gate di Adobe Audition ya kali ini kita akan bahas spesifik di OBS gimana sih konsep noise gate Oke gua kasih solusi dulu kepada kalian gimana caranya supaya suara keyboard kalian nggak kedengeran ya yang yang pertama jangan pakai keyboard yang berisik ya dari dari awal kalau misalkan kalian sudah beli keyboard yang berisik berarti kalian memang mengincar suaranya ya kalian ngincar suara keycapsnya kotak-kotak-kotak-kotak-kotak misalkan menggunakan Ciri MX Cirewes apa Red Blue Brown kan beda-beda soalnya ya tapi ya kalau misalkan kalian ingin suara keyboardnya Iya suara kecilnya pakai keyboard yang silent sesimpel itu sebenarnya solusi pertama jadinya adalah cati keyboard Oke yang kedua tentu saja kita menggunakan noise gate ya sekarang kita cek Photoshop ya ini gua akan contohin dulu konsepnya konsep dari noise gitu seperti apa sih masjid seperti gua bilang tadi dia itu adalah gerbang noise microphone jadi kalau misalkan ini noise floor misalkan ya kalau misalkan noise floor kita itu rendah maka secara otomatis noise floor kita juga akan bersih sama noise suppressant nya OBS nah buat kalian yang belum tahu suppressant OBS klik video di kanan atas layar kalian Oke kalau misalkan kita menggunakan noise gate oke tentu saja kita harus menentukan threshold nya seberapa suara yang boleh masuk seberapa yang enggak oke kalau misalkan suara keyboard kita sekian ya kelotak-kelotak-kelotak-kelotak terus suara kita ngobrol sekian hello cek 1 2 3 ada suara kelotak-kelotak baru suara noise floor kayak gitu ya Nah berarti kita harus menentukan dong noise gate kita seberapa tinggi Oke kalau misalkan kita taruh pas di atas suara keyboard kita maka yang lewat cuma suara kita doang tetapi semua suara detail yang di belakang yang di belakang yang di bawah volume suara kita itu akan hilang otomatis maka video kita akan sunyi banget nah ini biasanya agak kurang sip sih sebenarnya ke penontonnya jadi noise bersih bagus tapi kalau noise terlalu bersih itu terdengar kadang-kadang ya tidak natural seperti itu jadi kayak gimana gitu kesan itu enggak natural gitu makanya gue pribadi sangat jarang menggunakan noise gate ya cukup noise presion kelar ya kalau misalkan suara keyboard terlalu gede ganti keyboard kayak gitu ya Oke sekarang kita akan contohkan nice gate di OBS seperti apa sekarang ini filternya ini hanya menggunakan noise suppression dan IQ ya noise presion IQ kompresor limiter seperti biasa Oke kalau misalkan kita monar noise gate tentu saja kita taruh setelah noise pres ya supaya dia tidak kerja double dong ya masuk presion dulu baru kita taruh noise gate atau mau noise gate doang enggak ada masalah ya kalau supresion maka hasil suaranya sudah dibuang noise nya kayak gitu aja tapi kalau noise noise gate ya berfungsi sebagai gate doang sebagai gerbang noise doang kalau misalkan kalian dengar suara ya maka semua suara yang di bawah cross threshold ini kalau misalkan suara gua juga terlalu kecil enggak masuk suaranya nah makanya ini perhatikan makanya ini harus di kontrol karena kita harus tahu dong berapa suara dari keyboard kita seberapa misalkan kita mati dulu noise gate nya kita coba keyboardnya ya ini sekitar ya 32-an seperti ini ya close open nya tapi biasanya gua kalau naruh close open itu berbeda ada satu desibel aja oke misalkan 32 atau 317 jadi supaya batasnya itu dekat suaranya jadi nggak patah-patah jadi nggak hilang-hilangan mungkin kayak tadi suaranya hilang-hilangan ya karena close dan open threshold nya itu terlalu jauh minus 32 dan 31 oke kalau dengan setting seperti ini aja seharusnya ya seharusnya secara teori suara keyboard nggak masuk ya keyboard gue termasuk eh nggak terlalu berisik sih walaupun cukup berisik ya tapi nggak nggak berisik amat gitu ini IBM BTW jadi suara keyboard nggak masuk tetapi ketika suara kita masuk yang dimana suara kita itu melebihi threshold maka suara keyboard pun akan masuk bersama kita kayak gitu ya karena fungsinya itu hanya ini sebagai gate ya sebagai gerbang doang eh jadi solusi yang paling benar ya adalah ganti keyboard sama kayak gini ya kalau misalkan kita nanya Bang gimana sih cara mengambil suara yang bersih ya jangan nangkep noise gitu loh Bang gimana supaya suara keyboard nggak masuk ya udah jangan pakai suara keyboard yang gede suaranya pakai keyboard yang silent the simple itu Oke sekian dulu bahasan kali ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah see you next time semoga bermanfaat area salamat menikah salamat menikah salamat menikah salamat menikah Terima kasih.